Pemerintah Provinsi Bali melalui program Simantri terus berupaya meningkatkan populasi sapi melalui program Siwab atau Sapi Induk Wajib Bunting. Program ini akan mulai diterapkan pertengahan Februari di seluruh Bali dengan target populasi sapi di tahun 2017 sekitar 100 ribu kehamilan sapi. Siwab atau Sapi Induk Wajib Bunting merupakan program terbaru dari Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Bali bersinergi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan yang akan mulai diimplementasikan pertengahan Februari 2017. Melalui program Siwab ini diharapkan akan mampu meningkatkan populasi sapi di Bali. Sapi-sapi tersebut akan diseleksi secara ketat baik dari sisi kesehatan pola makan agar nantinya mampu melahirkan bibit yang baik. Uniknya dalam program ini semua kalangan masyarakat dari beberapa daerah di Bali bisa bergabung. Melalui program Siwab tersebut diharapkan di tahun ini akan ada peningkatan kehamilan sapi yang tentunya diiringi jumlah kelahiran dengan target sekitar 128 aseptor yang tersebar di 9 kabupaten kota di Bali. Hal ini tentu berdampak ekonomis serta mampu meningkatkan jumlah populasi sapi di Bali untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pertama target kebuntingan untuk target aseptor IB di Bali itu Bali mendapatkan target kurang lebih 128.204 aseptor. Jadi 128.204 aseptor yang tersebar di 9 kabupaten kota di 57 ketamatan di 716 desa yang ada di seluruh Bali. Ada beberapa sapi simantri yang ada di seluruh Bali yang melalui siwab ini. Ini akan ada semacam pendampingan termasuk oleh para pendamping simantri. Jadi bagaimana supaya sapi-sapi simantri ini bisa lebih produktif, mengambil inseminasi buatan, mengambil tetap diri dan lain sebagainya. Guna memastikan simantri berjalan dengan maksimal, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Bali juga rutin memberikan pembekalan teknis bagi pendamping simantri. Sapi induk wajib bunting setidaknya sekali dalam seminggu. 200 pendamping ini setiap hari Rabu kita kumpulkan. Kita berikan arahan sampai dia kirim laporan, kemudian kita juga berikan bekalan-bekalan terkait dengan dena wajibaru. Ada di pendamping atau ada karenka pendamping yang berkaitan dengan karenakan organisasi, maka diharapkan penantra sapi yang ada di kelompok simantri ini juga terlibat dalam kegiatan subswap tahun 2017. Dari 9 kabupaten kota di Bali, jumlah simantri yang telah terbangun di tahun 2016 sebanyak 632 dan direncanakan akan bertambah setidaknya 100 simantri di tahun 2017. Ari Wirat Majel, Bali TV